oke bro untuk sarangnya ini mas bro bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya eri wiranto dengan channel saya itpm channel oke bro jadi pada kali ini kita akan melihat sarang yang kita temukan atau bisa jadi disebut salah satu sarang burung yang desain yang sangat unik mas bro ya oke untuk kali ini kita sudah ada di lokasinya dan ini lokasi yang sering kita dapatkan atau kita sering sekali buat konten mas bro ya untuk kalian yang sudah subscribe atau subscriber lama pasti tahu mas bro ya untuk lokasi ini untuk lokasi ini saya sudah banyak sekali poin burung disini mas bro ya dan disini tadi saya sedang beristirahat mendengar burung perkutut berbunyi mas bro ya atau itu mas bro nah itu burung perkutut lokal mas bro ya suaranya sangat bagus sekali mas bro disitu kita akan cek untuk sarangnya biar kalian tidak kelamaan dan itu sayangnya burung perkutut tadi kalau bisa saya tangkap saya tangkap mas bro ya karena suaranya itu sangat merdu sekali mas bro nah itu lain dia lain di antara yang lain mas bro ya untuk yang lainnya itu biasanya suaranya kecil cuma mas bro ya ya itu contohnya yang lain pasti dengar mas bro ya nah itu yang besar suaranya nah itu mas bro Nah itu suaranya Sangat besar dan Merdu sekali mantul suaranya Oke Biar tidak kelamaan Mari kita langsung menuju ke lokasinya Dan ini Bubuk saya mas bro ya Di sawah ini mas bro Oke Untuk lokasinya itu Ada dimana mas bro ya Ini sudah Di bebat mak saya ini mas bro Untuk suketnya ini sudah di bebat Nah ini kemarin Saya kurang teliti mas bro ya Entah di apa itu Di sebelah sini atau di sana mas bro ya Kelihatannya di sana mas bro Oke Mari kita langsung menuju ke lokasinya Ini Rumput apa itu Gajah mas bro untuk pakan Sapi mas bro ya Untuk pakan kambing juga bisa Dan ini Pari mas bro Pari ketan ini Untuk yang ini Yang tinggi-tinggi ini Pari ketan Atau beras ketan Kalau sudah jadi beras Nah ini bro Sayang sekali ini bro Untuk perketutnya Sangat merdu sekali ini bro Perlu dihintai mas bro Nanti sore Nah kali ini Kita ke intinya Seja mas bro ya Untuk kali ini Kita akan melihat Perkembangan Sarang burung Apa itu Burung pokoknya Sangat unik mas bro Burungnya itu Untuk Biar kalian penasaran mas bro Biar kalian tahu Nanti mas bro Oke Untuk burungnya itu Bisa Bersarang di Apa itu Kelurung hutan mas bro ya Atau Pokoknya Di rumputan Mari kita trabas saja mas bro Gak ngapain nih Kepak diw bro Kalau punya sendiri itu Gaya bebas mas bro ya Ini Satunya ini Agak Mati ini mas bro Ini susulah mas bro Kemungkinan Soalnya saya Di sawah Cuma mantau mas bro ya Gak mau Apa itu Menanam Nah Untuk Sarangnya Untuk burung Apa itu Yang saya temukan ini Terbuat dari Rumputan Seperti ini mas bro ya Dianyam Pokoknya Seperti ini Dibentuk mas bro Oke Kita Cari terlebih dahulu Ya Katanya Kemarin Sudah Menentas mas bro ya Saya belum sempat Apa Melihat Kata Mak saya mas bro Soalnya Mak saya itu Suka si bola mas bro ya Suka mencari burung Dan lain-lainnya Pokoknya Dan suka menanam Dan suka merawat Saya mas bro ya Dari kecil sampai besar Sehingga anaknya Besar seperti saya ini Sangking Dabletnya mas bro ya Nah ini Oke bro Ini untuk sarangnya mas bro Kita lihat mas bro ya Kita sudah sampai Nah ini posisinya kurang tepat Nah ini mas bro Untuk sarangnya Bentar saya naik dulu Bismillah Oke bro Untuk sarangnya Ini mas bro Sudah mentas Apa belum mas bro ya Oh lah Ternyata sudah menantas mas bro Ada berapa ekor ini Satu Dua Tiga Empat Ada empat ekor mas bro ya Kelihatan enggak mas bro Nah saya jujur mas bro Nah itu Kelihatan mas bro ya Nah bentar Bentar Mau fokus mas bro Nah itu udah fokus Ada empat ekor mas bro Di dalamnya Ini belum siap Untuk dipanen mas bro ya Kita Bisa panen ini Kurang lebih Apa Tujuh harian mas bro ya Kalau enggak Lapan hari Tujuh hari mas bro Tujuh harian itu Sudah Siap dipanen Atau lima harian Pokoknya sudah siap dipanen Ini mas bro Oke Sambari kita Menemukan sarang ini Ini sarangnya Sangat kuning kan mas bro Dia terbuat dari Rumputan dianyam Seperti ini Menjadi sarang Yang bulat Seperti ini mas bro Nah Ini di Ayam Dianyam Dan dilengketkan Dari Pohonnya ini mas bro Oke Kita Akan menuju Gubuk Lagi mas bro ya Oke Seperti itu Kemungkinan untuk kali ini Untuk infonya Dan Kemarin Juga sempat Panen juga Untuk disini Panen kutilang Disini Di pohon ini Ini Kutilang ada Tiga ekor Dan untuk Burung pelatuknya Ada disana Ada Dua ekor Itu sudah selesai Saya ponen semua mas bro Dan itu pun juga Saya tidak Apa itu Jual belikan mas bro ya Untuk Teman-teman Yang mau Silahkan Untuk Untuk anakan Atau apapun Kalian bisa minta mas bro ya Kalian tidak bisa Apa Tidak usah Sungkan-sungkan mas bro ya Untuk meminta Tapi ya Tanggung sendiri Untuk ongkirnya mas bro ya Saya tidak mau tahu Kalau Burungnya Saya kasih gratis mas bro Gak usah bayar mas bro ya Yang seperti itu Wajah mas bro ya Untuk petewalanan kali ini Ya Nah ini saya sudah ada Digubuknya lagi mas bro Mungkin Cukup sekian mas bro ya Untuk video kali ini Untuk Berburu Sarang burung Atau Sarang burung Apa itu Yang Paling unik mas bro ya Pokoknya Desainnya itu Sangat unik Dibanding burung yang lainnya Pokoknya Salah satu Seperti itu mas bro ya Untuk bentuk sarangnya Seperti itu Oke Mungkin cukup sekian Video kali ini Dan apabila Ada salah kata Aduh Dari kekurangan video ini Mohon dimaklumi Dan Jangan lupa untuk dukung terus mas bro ya Untuk channel ini Dengan cara like Comment dan subscribe Dan share ke teman-teman kalian Sama masing-masing Oh iya mas bro Untuk kalian Untuk memberi dukungan Atau men support channel ini Istilahnya ya Donasi mas bro ya Biar channel ini Tidak Apa Biar semakin Bersemangat Mas bro pokoknya Link donasi Saya taruh di deskripsi Di deskripsi mas bro Ini Apa mas bro Efek tidak Mengonten Lama mas bro ini Agak ngeblink Ini Oke mas bro Sekian video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa